Halo guys, apa kabar kalian semua? It's me Odis, welcome back to my YouTube channel. Seperti yang ada di judul, hari ini aku ngeborong masker, tapi tenang aja, maskernya ini non-medis. Jadi aku hari ini beli masker kain yang bisa digunakan berulang kali, yang mana semenjak adanya virus corona, apalagi buat aku yang kerjanya sebagai customer service, setiap hari ketemu sama orang, gak tau orang itu sakit, atau mungkin barangkali sebenernya aku yang malah lagi sakit gitu ya, tapi ya semoga, jangan ya, tapi semoga aku sehat-sehat aja ya, amin. Jadi aku sering banget kehabisan masker, yang akhirnya aku memborong banyak banget masker kain dari satu toko. Dan setelah aku lihat reviewnya, terus bandingin bahannya dan harganya, toko ini recommended banget. Jadi buat kalian yang penasaran, kira-kira aku beli berapa biji, terus barangnya bagus atau jelek, kalian bisa tonton videonya sampai selesai. Mana tau dari video ini bisa menjadi pertimbangan kalian buat yang lagi nyari-nyari masker. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku. Oke guys, jadi semenjak adanya virus corona, itu aku sering banget kehabisan masker. Apalagi yang namanya masker, itu selalu harus dipakai setiap hari. Karena apalagi aku sebagai pekerja lepasan, bukan ya? Apalagi aku sebagai customer service, yang mana setiap hari itu aku bertemu dengan orang. Even meskipun aku gak tau orang itu sakit, atau mungkin aku juga gak tau kondisiku kayak gimana, itu aku juga tetap harus jaga-jaga. Ya pokoknya intinya, kita pakai masker itu selain untuk perlindungan untuk kita sendiri, itu kita juga menjaga orang lain, biar kalau misalkan memang bener-bener kita itu sakit, itu gak menular ke orang lain, kayak gitu. Nah, kalau misalkan masker medis, itu kan banyak banget yang memang dibutuhkan untuk mereka para pekerja medis. Jadi kalau buat aku, setiap hari itu memang ketika bekerja, aku harus pakai masker. Nah, karena setiap hari itu harus pakai masker, terus ternyata persediaan maskerku tuh kayak cuma antara 4 sampai 5 doang, jadi itu harus dicuci setiap hari. Dan beberapa waktu yang lalu, itu aku sempat kehabisan masker. Nah, oleh karena itu, aku nyari-nyari di Lazada, dan aku menemukan salah satu toko yang dia menjual masker non-medis, tapi bahannya bagus, standar, harganya murah, dan reviewnya itu bagus, banyak banget yang udah beli dan puas. Sebenernya juga untuk masker yang non-medis atau kain itu banyak banget, tapi khusus untuk aku sendiri, itu aku lagi nyari masker yang warnanya itu putih atau nggak hitam. Yang mana, apa ya, menurutku kalau misalkan aku nyari masker yang warnanya hitam, atau bisa dibilang netral, putih, atau hitam, itu bisa dipadupadakan dengan baju yang aku pakai gitu. Jadi, nggak yang misalkan aku pakai baju apa, terus warnanya maskernya itu pink atau orange, itu kan nggak cocok. Jadi, aku memutuskan untuk mencari masker non-medis atau kain yang warnanya hitam. Dan wajib warnanya hitam. Oh my God! Karena kalau misalkan hitam atau putih ya, atau putih itu netral dan bisa disesuaikan dengan baju yang kita pakai. Jadi, meskipun kita itu harus menerapkan protokol kesehatan, kita itu juga harus lebih stylish, lebih modis gitu loh. Jadi, sekalian. Jadi, jangan nanggung-nanggung kayak misalkan kita pakai masker, kayak gitu, tapi kita nggak suka kayak gitu. Makanya, kita kalau misalkan disuruh pakai masker, ya pakai masker. Kalau misalkan nggak suka pakai masker, coba deh, cari masker yang kalian cocok, yang kalian suka, biar kalian pakai masker itu juga nggak terpaksa gitu loh. Padahal itu buat kebaikan kalian sendiri loh. Walaupun untuk menghindari virus corona dan menghindari penyakit, selain kita pakai masker, itu juga banyak banget faktor yang harus kita lakukan. Seperti kayak cuci tangan, makan-makan yang bergisi, olahraga, dan segala macam. Tapi, seenggaknya kita itu berusaha untuk mencegah diri kita sendiri untuk tertular atau menularkan virus corona tersebut. Oke guys, jadi aku beli maskernya ini di Lazada. Tokonya itu dari Jakarta, namanya NN Stockload Garment. Jadi, NN Stockload Garment itu dia penilainya 98%. Dan mostly customer yang beli di toko ini, itu kebanyakan mereka puas banget dengan pelayanan dan produk yang mereka jual. Nah, jadi produk yang aku beli itu ada tiga macam. Yang pertama itu yang dia masker kain warna hitam, terus yang kedua itu ada yang warna putih, dan yang ketiga itu ada warna putih juga, cuman modelnya aja yang beda. Jadi langsung aja kita lanjut ke review barengnya satu persatu. Ini ada tiga macam model masker kain yang dikirim sama toko ini. Untuk yang pertama, ini udah aku buka. Yang bentuknya itu kayak gini, yang warna putih. Ini kalau nggak salah ada 10 piece. Terus yang kedua ada yang warna hitam. Ini bentuknya kayak gini juga. Nah, yang terakhir itu yang kayak gini. Jadi dia modelnya kayak masker medis gitu, tapi ini bahannya dari kain dan bisa dipakai berulang kali. Nah, untuk yang pertama, ini yang warna putih. Yang mana yang warna putih ini? Coba aku ambil satu dulu ya. Nah, jadi yang warna putih itu dia kayak gini. Nah, kenapa aku seneng banget sama masker yang warna putih kayak gini? Karena dia di luarnya tuh bahannya kayak tebel gitu, terus halus, dan di dalamnya itu kayak gini. Nih. Jadi di dalamnya itu kayak ada kain pelapis gitu loh. Dan untuk ininya, untuk talinya, itu dia talinya tuh tali yang disampingkan, bukan yang di tali. Kalau yang di tali tuh menurutku agak ribet. Lebih enak banget yang di tali kayak gini. Yang ini kayak gini, itu dia ngasihnya ada 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada 5. Harusnya ketika habis beli itu dicuci dulu. Tapi nggak apa-apa lah. Wih kok hitam banget ya aku ya. Oke, jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini harus dicuci ini. Bentuknya kayak gini. Ini bagus banget. Warnanya putih, polos, tebel, terus juga yang penting itu selain ininya tebel to play, itu di bagian karetnya. Bau ini belum dicuci. Nanti dicuci. Oke, dari bagian kupingnya, ini lumayan tebel. Oke, dari bagian kupingnya, ini lumayan molor panjang gitu. Jadi nggak yang kecil banget, yang mengakibatkan kupingku ini sakit. Ini bagus yang pertama, terus dia cuttingnya juga keren. Cuttingnya bagus. Aku nggak lihat sisa-sisa bahan yang masih belum dipotong. Jadi ini bener-bener rapi banget dan keren banget. Ini harus dicuci dulu. Oke, yang kedua. Yang kedua itu ada yang warna hitam. Nah, ini yang warna hitam. Yang aku cari banget kemana-mana. Karena kalau warnanya hitam itu kan keren. Bisa dipadu-padakan dengan baju-baju yang kita pakai. Nah, untuk yang kedua, ini warnanya hitam. Di depan bahannya sama. Terus kalau di belakang juga dia ada kain yang halus gitu. Cuttingannya, wah gila, bener-bener keren banget. Rapi banget. Nggak ada sisa-sisa kain yang masih belum dipotong. Terus juga buat karetnya, melar. Melar. Wah, bagus nih. Coba kita pakai. Wih, gila, 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 gila. Keren banget kan, cuy. Dan ini itu bukan yang kayak kecil gitu maskernya. Nggak. Tapi ini gede. Lumayan gede. Jadi menutup dari sini, atas hidung, sampai ke bawah sini. Ini bagus nih. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, aku mau infoin ke kalian, kalau di Lazada, ini lagi ada Lazada Mid-Year Sale. Jadi buat kalian yang lagi nyari-nyari online, apalagi di musim pandemi corona kayak gini, kalian bisa langsung aja ke Lazada, karena sale-nya gila-gilaan, banting harga, banyak banget barang-barang yang lagi diskon. Dan yang jelas di Lazada Mid-Year Sale, itu banyak banget barang-barang yang bisa kalian beli dengan harga sangat murah, dan yang pasti gratis ongkir. Jangan lupa, Lazada Mid-Year Sale itu dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 9. Buat kalian yang lagi nyari-nyari barang, nah itu seperti masker kain kayak gini, atau barang-barang yang lain, jangan khawatir, karena barang-barang yang dijual itu pasti kualitasnya nomor 1, dan yang jelas, banyak diskonnya. Jadi langsung aja, kalian buka aplikasi Lazada, masukin ke keranjang, dan nikmati banyak banget potongan harga dari Lazada. Oh my God! Wow! Oke lanjut, untuk masker yang ketiga, ini masker kain juga, cuma masker kainnya itu lebih ke masker kain, bukan yang kayak, apa, kesatria bejah hitam, kesatria bejah hitam, kesatria bejah hitam, Kamen Rider gitu enggak. Ini ya biasa, kayak masker kain gitu, cuman masker kainnya itu yang kayak, masker bentuk pada umumnya, masker non-medis. Eh, seperti masker medis pada umumnya, tapi ini dari kain. Nah, jadi ini dia ada kayak bentuknya gitu, jadi kainnya sama, kainnya agak tebel gitu, terus dia untuk pengaitnya, yang ditaruh di telinga, itu dia, melar. Nah, salah satu keunggulannya dari produk ini, jadi dia, di belakangnya itu bisa dibuka, dan kalian bisa masukin tisu, atau mungkin kain tambahan, atau filter tambahan. Jadi, untuk masker ini, bisa kita gunakan, jaga-jaga, biar masker ini lebih efektif, untuk menyaring udara kotor, bakteri, atau mungkin bahkan virus. Aku bakal coba, untuk maskernya yang, nah, jadi maskernya yang ini, itu bener-bener gede banget cuy. Nih, ini bisa di, gini ini. Jadi dia, sampai ke bawah, sampai atas banget. Dan ini tebel banget. Gak kuat sama baunya cuy. Nanti ini semua dicuci dulu, baru dipakai. Jadi ini aku belinya ada 10, nah, masing-masing harganya, sekarang aku bakal kasih tau ke kalian, masing-masing harga dari masker yang aku beli. Nah, untuk yang warna putih ini, itu harganya Rp34.000, dapet 5 piece. Yang warna hitam, harganya Rp27.500, dapet 5 piece. Nah, yang ini, itu 10 piece, harganya Rp68.000. Berarti, masing-masing dari masker yang aku beli, itu sekitar Rp5.000 sekian, sampai Rp6.000 sekian. Nah, yang mana kalau di total dari 20 piece, masker yang aku borong, yang aku beli hari ini, itu ditambah dengan ongkirnya, sekitar Rp140.000 sekian. Tapi, karena aku belinya itu di Lazada, dan di Lazada ini lagi ada promo, yaitu Lazada Mid-Year Sale, semua masker yang aku beli 20 piece, itu aku hanya bayar Rp40.000 doang. Oke guys, jadi itu tadi, aku udah kasih tau ke kalian, tentang masker yang bisa kalian beli, untuk bisa dipakai berulang kali, harganya bener-bener murah, terus, bahannya juga standar, jadi buat kalian yang kedepannya, ada saran atau ide aku buat video apa lagi, aku harus haul apa lagi, kalian bisa banget komentar, atau langsung DM aku di Instagram, aku bakal kasih linknya di bawah. Sekitu dulu video ini, semoga video ini bermanfaat, jangan lupa buat like videonya, komen di bawah, share ke teman-teman kalian semua, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, biar channel ini semakin berkembang. See you on the next video. sub indo by broth3rmax